hai 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 hello and welcome back to my channel di video ini kita bakal main game Blitz Eternal Soul dan video kali ini kita bakal coba nge-review karakter lagi dan video ini Blitz Immortal Soul ya jadi berbeda sama Blitz Eternal Soul tapi gamenya sama cuma beda servernya aja dan tingkat apa event ataupun karakternya udah berbeda ya jadi disini karakternya udah udah banyak dan eventnya tentu beda ya jadi buat kalian yang nanya-nanya terus kok di gue enggak ada karena ini gamenya beda guys Blitz Immortal Soul tapi dari eh gamenya itu sama guys cuma beda server aja dan tingkat kemajuan karakternya dan oke tapi sebelum kita ke pembahasannya seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dan juga tombol notifikasi lonceng sebenarnya nggak ketemu video terbaru dari channel ini dan betul-betul karakter yang bakal gue review yaitu yaitu nah ini dia guys Toshiro versi kedua dan seperti yang kalian tahu di eh di pertama-tama kita mendapat Toshiro gratisan ya Nah ini Toshiro yang versi pertama Nah tapi disini kita bakal coba nge-review nah ini guys Toshiro versi kedua nah ini merupakan salah satu karakter limited yang bakal muncul di banner ketiga ya ada nanti banner yang pertama yaitu kyoraku kemudian banner yang kedua ada Yamamoto mana nih Yamamoto Yamamoto kakek tua kakek tua kakek tua bentar betar mana nih Yamamoto mana nih Oh enggak Oh ya gue udah dapat di atas anjir anjir gue lupa sorry nah ini ini yang limited banner kedua yaitu Yamamoto dan yang ketiga nanti setelah Yamamoto Toshiro ya guys nah mungkin buat kalian yang mau ngincar Yamamoto ataupun yoraku mungkin untuk limited banner yang ketiga kalian mungkin bakal kehabisan soljet ya jadi kalian bisa mempertimbangkan apakah Toshiro versi 2 ini bagus atau enggak dan kalau gue sih bak kayaknya bakal gajah soalnya dia ini wah tampilannya keren dan dia ini ganteng dan masih muda ya beda sama kakek tua dan skillnya bagus atau enggak langsung aja kita review karakternya Oke karena nanti ada trialnya jadi kita bisa lihat kemampuan skillnya ya guys dan pertama mungkin kita baca dulu skill-skillnya Toshiro nah oke ini dia tampilan Toshiro versi 2 di tangannya ada naga S ya keren wow 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 suka sih kemudian dari speciality kita lihat dari speciality nya guys atau rollnya ya atau keahlian dari tipe attacker penyerang kemudian freeze all ya atau bekukan semua guys wow wow tipe penyerang dan tipe pembeku ini kayaknya keren sih hmm oke langsung aja dari skill disini gue hanya bisa ngeliatin 4 skill ya nggak apa-apa ya dari skill combo dia bisa menyebabkan damage ke musuh dan menyebabkan 60% extra damage jika musuhnya itu speciality nya defense guys dan dia bisa membuat shield wow dia bisa bikin shield guys atau semacam pelindung gitu yang bisa menyerap damage dan itu setara dengan 10% dari maksimal HP wah jadi kalau makin banyak HP nya makin tinggi juga efek shield nya guys nah untuk skill 1 ada efek shield guys keren nih keren menanduk damage nya sendiri jadi 160% ditambah 12 ya ini targetnya tunggal ya guys oke next ini untuk skill strike atau ultimate yoten yakaso ya namanya dia bisa menyebabkan damage ke semua musuh dan reduksi critical sense target sebanyak 15% jadi dia bisa ngurangin rate critical nya guys sebanyak 15% dan ini ultimate nya ke semua musuh guys kemudian dia bisa ngasih 20% kesempatan untuk memberikan efek freeze wow karena skillnya itu AW ya guys ke semua musuh dan tentu ini mungkin jelas ada yang kena freeze nya ya dan itu efek freeze nya untuk 1 rendah nah kalau weapon nya udah diawak dan jelas bakal naik drastic guys efeknya untuk efek freeze sendiri itu musuhnya nggak bisa gerak ya kemudian untuk damage nya 140% ditambah 12 lumayan lah ya bagus AW kemudian efek ada efek freeze dan bisa nurunin rate critical musuh sebanyak 15% ini kalau musuhnya tipe tipe critical ini bahaya nih kalau lawan ini oke next skill trade skill bisa meningkatin attack sebanyak 7% ini karena masih level 0 ya mungkin kalau di upgrade bakal tambah banyak nih attack nya mantap cocok lah ya buat tipe penyerang dan ini pasif skill nya frozen katana wow dia bisa menyebabkan damage lebih banyak ke semua musuh atau frozen enemies ketika timnya itu menyebabkan critical attack ini kalau ada tim lu yang critical dia bisa mendapatkan shield sebanyak 25% dari attack nya wow pasifnya GG guys ini kalau bintang 4 jadi tipe penyerang yang bakal bisa tahan lama guys terutama ini ada efek shield nya dari pasif yang ini tapi kalau sarannya kalian harus bintang 4 guys buat dapetin efek frost katana ini guys ini efek shield nya bakal keren sih nah langsung aja kita tes battle gameplay nya untuk toshiro versi 2 dan bentuknya untuk combine kalian butuh 30 start ya kalau cuma combine aja sih tapi kalau mau maksimal siapin aja untuk sampai bintang 4 ya oke ini dia toshiro versi 2 guys wow wow tampilannya guys keren 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 oke oke kita slow biar kita lihat skin nya mungkin langsung kasih ultimate kali ya oke ulti dulu ya wow mantap guys dan seperti yang kalian lihat tadi critical challenge musuh langsung turun semua ya guys dan di atas nyata serial ini ada semacam kuning kuning nya ini barfkah atau apa nih oke sekarang kita skill umumnya guys nah kayak gitu guys nembakin S ya skill umum lagi skill satunya belum bisa nah ini critical ada shield guys lihat ya ada shield nya ini kalau skill 1 guys nah tadi di bar hp nya ada yang biru biru ya itu efek shield nya guys nah ini udah hilang ya sekarang skill skill ultimate lagi wah sayang banget gak ada yang kena apa namanya freeze ya kita ulang sampai ada yang kena freeze guys kita lihat ya chancenya 20% ya kalau nggak salah oh 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 enggak kena lagi guys ulang lagi oh 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 the the sup nah lihat ada dua yang kena ya nih efekersinya guys nggak bisa gerak ya lihat ya yang ada di es di kakinya ini ada dua dia enggak bisa gerak Nah kalau diserang kayaknya ada ekstradamagenya guys Hai nah attacknya langsung naik ya tadi Hai nandat otomatis yang kena freeze tadi enggak bisa gerak lanjir nih skill 1 ada shieldnya guys nanti nah yaitu bar HP bar HPnya ada putih-putih itu shieldnya guys kita n-dare Hai nah jadi intinya kayak gitu aja sih ya guys untuk skill-nya atau Zero versi 2 Kemudian aja untuk review video kali ini jangan lupa subscribe and like bye-bye